Sulitnya akses ke rumah sakit, sodara, membuat seorang ibu yang akan melahirkan anaknya harus menggunakan ambulans kapal apung. Seperti apa ambulans kapal apung ini? Berikut liputannya. Ibu asal desa Upang, Kebupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang tengah mengandung ini harus dibantu warga. Bahkan seorang di antaranya memegangi infus. Armila akan melahirkan buah hatinya. Namun sulitnya akses menuju rumah sakit, memaksanya menyeberangi sungai dengan perahu yang diberi nama ambulans kapal apung. Tentu ambulans kapal apung bisa mempercepat armila menuju rumah sakit dibandingkan dengan menggunakan jalur darat. Dengan adanya ambulans kapal apung milik Ditpol Airut ini, warga yang tinggal di pesisir sungai Musi akan semakin dipermudah untuk menuju rumah sakit. Apalagi ambulans apung ini tidak dipungut biaya. Yanwar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.